Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya di Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Langkah itu diambil demi menjaga keutuhan Partai Golkar. Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Dalam video resmi, dirinya menyatakan pamit dari jabatannya. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lantas, publik kini bertanya-tanya, siapakah calon yang tepat untuk menggantikan posisi penting di Partai Golkar tersebut? Nama Bahlil Lahadalia menjadi calon terkuat untuk mengisi posisi ketum. Politisi yang kini masih menjabat sebagai Menteri Investasi Indonesia tersebut, sempat memberi sinyal untuk siap maju jadi ketum Golkar di periode mendatang. Selanjutnya, ada nama Agus Gumiwang, yang ditunjuk sebagai PLT Ketum Golkar Usai Erlangga Mundur. Sebab, Golkar baru akan menggelar munas pada Desember 2024 mendatang. Politikus Bambang Susatio pun tak luput dari kemungkinan. Ketua MPR RI tersebut sempat masuk dalam radar calon ketum Golkar. Ditambah, dirinya sudah aktif di partai sejak 1980. Yang mengejutkan, nama Gibran Raka Bumi Raka, wakil presiden terpilih periode 2024-2029, juga tak luput dari sorotan. Pasalnya, usai mundurnya Erlangga muncul poster yang disebarkan lewat media sosial yang mendukung Gibran menjadi ketum Golkar. Di sisi lain, Joko Widodo Santer juga digabarkan akan menjadi ketua dewan pembina partai Golkar di periode mendatang. Namun hingga kini, nama-nama tersebut masih menjadi kemungkinan. Belum ada informasi resmi terkait siapa yang akan mengisi kekosongan kursi ketua umum partai Golkar. Terima kasih telah menonton!